Kitab Masmur, Pasal 119 Alef Berbahagialah orang yang hidupnya murni. Mereka mengikuti ajaran Tuhan. Berbahagialah orang yang mengikuti peraturannya. Mereka mencarinya dengan segenap hati. Mereka tidak melakukan yang salah. Mereka mengikuti jalannya. Ya Tuhan, Engkau memberikan perintahmu kepada kami dan mengatakan supaya kami menaatinya dengan sungguh-sungguh. Aku mau supaya lebih patuh pada hukum Tauratmu. Aku tidak akan pernah malu apabila aku mempelajari semua perintahmu. Lebih banyak aku mengerti akan hukummu, lebih sungguh aku memujimu. Aku akan patuh pada hukummu. Janganlah tinggalkan aku. Ber Bagaimana seorang anak muda dapat hidup dengan murni, dengan mematuhi firmanmu. Aku berusaha melayanimu dengan segenap hatiku. Tolonglah aku mematuhi perintahmu. Aku mempelajari ajaranmu dengan cermat. Aku tidak berdosa terhadap engkau. Terpujilah engkau, ya Tuhan. Ajarkanlah hukum Tauratmu kepada aku. Aku akan menceritakan hukummu yang kami dengar dari engkau. Aku senang mempelajari perjanjianmu sebagaimana orang lain senang akan kekayaan besar. Aku membicarakan peraturanmu. Aku mengikuti jalan hidupmu. Aku senang atas hukummu. Aku tidak akan melupakan perkataanmu. Gimel Berbaik hatilah kepadaku, hambamu. Maka aku dapat hidup mematuhi perkataanmu. Bukalah mataku, supaya aku melihat semua perbuatanmu yang mengagumkan dalam ajaranmu. Aku seperti orang asing di bumi ini. Aku perlu mengetahui perintahmu. Janganlah sembunyikan perintahmu dari aku. Aku terus-menerus merasa lapar untuk mempelajari hukummu. Engkau mengatakan kepada orang sombong betapa marahnya engkau terhadap mereka. Semua orang yang tidak mau taat kepada firmanmu terkutuk. Janganlah biarkan aku malu dan dipermalukan. Aku telah mematuhi peraturanmu. Biarpun para pemimpin mengatakan yang jahat tentang aku, aku adalah hambamu. dan aku terus mempelajari hukummu. Peraturanmu membuat aku berbahagia yang memberikan nasihat yang baik kepadaku. Dalet Aku terbaring di sini seperti orang mati. Berfirmanlah dan aku akan hidup kembali. Aku telah mengatakan tentang hidupku kepadamu dan engkau telah menjawab aku. Sekarang ajarkanlah hukummu kepadaku. Tolonglah aku untuk mengerti akan peraturanmu. Aku akan memikirkan ajaranmu yang mengagumkan itu. Aku sedih dan lelah. Berikanlah firmanmu dan aku akan kuat kembali. Jauhkanlah aku dari dusta. Bimbinglah aku dengan ajaranmu. Aku telah memilih menjadi setia kepadamu. Aku menghormati hukumu. Aku mengikuti peraturanmu dengan sungguh-sungguh, ya Tuhan. Janganlah permalukan aku. Aku melakukan yang terbaik untuk mengikuti perintahmu. Karena engkaulah yang memberikan keinginan kepadaku. Hei Tuhan, ajarkanlah hukumu kepadaku dan aku akan mengikutinya. Tolonglah aku memahaminya dan aku akan mematuhi ajaranmu. Mematuhinya adalah keinginanku yang terbesar. Tolonglah aku mengikuti perintahmu sebab hal itu membuat aku berbahagia. Berikanlah kepadaku keinginan untuk mengikuti perintahmu. Bukan keinginan bagaimana supaya kaya. Janganlah biarkan aku memperhatikan yang tidak berguna. Tolonglah aku hidup pada jalanmu. Lakukanlah yang telah kau janjikan kepada hambamu supaya orang menghormatimu. Ambillah aibku yang kutakuti. Hukumu adalah baik. Lihatlah, aku suka akan perintahmu. Berbaik hatilah padaku dan biarkanlah aku hidup. Wow! Tuhan, tunjukkanlah kasih setiamu kepadaku. Selamatkanlah aku seperti yang telah kau janjikan. Kemudian aku dapat menjawab orang yang menghina aku karena aku percaya kepada firmanmu. Biarlah aku selalu mengatakan ajaranmu itu benar. Aku bergantung pada keputusanmu yang adil. Aku akan mengikuti ajaranmu selama-lamanya. Jadi, aku akan hidup bebas karena aku berusaha keras mematuhi hukumu. Aku akan membicarakan peraturanmu dengan raja-raja dan tidak ada yang mempermalukan aku. Aku suka mempelajari perintahmu. Betapa cintainya aku atasnya. Aku bukan hanya mencintai perintahmu, tetapi juga menghormatinya. Aku akan mempelajari hukummu. Zain Ingatlah akan janjimu kepada aku, hambamu. Janji itu memberikan harapan pada aku. Engkau menghibur aku dalam penderitaanku karena janjimu memberikan hidup baru kepada aku. Orang sombong selalu mengejek aku, tetapi aku terus mengikuti ajaranmu. Aku selalu mengingat hukummu yang kau berikan kepada aku dahulu, ya Tuhan. Itulah yang menghibur aku. Aku marah bila aku melihat orang jahat meninggalkan ajaranmu. Hukummu, ialah nyanyianku di mana saja aku tinggal. Tuhan, aku mengingat namamu pada malam hari dan aku menaati ajaranmu. Hal itu terjadi karena aku menaati perintahmu dengan hati-hati. Het Tuhan, aku mengambil keputusan tentang tugasku ialah untuk mematuhi perintahmu. Aku memohon kepadamu dengan segenap hatiku. Sayangilah aku seperti yang telah kau janjikan. Aku memikirkan hidupku dengan hati-hati dan aku kembali kepada peraturanmu. Aku bergegas mematuhi perintahmu tanpa menunda-nunda. Orang jahat berusaha menjeratku, tetapi aku tidak melupakan ajaranmu. Tengah malam aku bangun dan bersyukur kepadamu atas hukummu yang adil. Aku sahabat bagi setiap orang yang menyembah engkau. Aku sahabat bagi setiap orang yang patuh terhadap perintahmu. Tuhan, kasih setiamu memenuhi bumi ini. Ajarkanlah hukumu kepadaku. Tet Tuhan, engkau telah melakukan yang baik terhadap aku, hambamu. Engkau telah melakukan sesuai dengan janjimu. Berikanlah pengetahuan kepada aku mengambil keputusan yang bijaksana. Aku percaya pada perintahmu. Sebelum aku menderita, aku melakukan banyak kesalahan. Tetapi sekarang, aku dengan hati-hati mematuhi semua yang kau katakan. Engkau baik dan melakukan yang baik. Ajarkanlah hukumu kepadaku. Orang sombong mengatakan dusta tentang aku. Tetapi aku terus mematuhi perintahmu dengan segenap hatiku. Mereka sangat bodoh. Tidak peduli terhadap apapun. Tetapi aku senang mempelajari ajaranmu. Penderitaan baik bagiku. Aku telah mempelajari hukummu. Ajaranmu berguna bagiku. Lebih daripada seribu keping perak dan emas. Yod Engkau telah menciptakan aku dan menopang aku dengan tanganmu. Tolonglah aku mempelajari dan memahami perintahmu. Para pengikutmu melihat aku dan menghormati aku karena aku percaya pada firmanmu. Tuhan, aku tahu bahwa keputusanmu adil dan tepat bagimu menghukum aku. Sekarang hiburlah aku dengan kasih setiamu seperti yang telah kau janjikan. Hiburlah aku dan biarkanlah aku hidup. Aku sungguh senang atas ajaranmu. Permalukanlah orang sombong yang berdusta tentang aku. Semua yang ingin ku lakukan adalah mempelajari perintahmu. Aku berharap agar para pengikutmu kembali kepadaku. Maka mereka dapat mempelajari peraturanmu. Biarlah aku mematuhi hukummu dengan sempurna. Jadi, aku tidak akan malu. Kalf Aku semakin lemah ketika menunggu engkau menyelamatkan aku. Tetapi aku percaya pada perkataanmu. Aku tetap mencari yang telah kau janjikan. Tetapi mataku letih. Kapan engkau menghiburku? Walaupun aku seperti kantong kulit anggur kering di atas tumpukan barang-barang yang tidak berharga. Aku tidak akan melupakan hukummu. Berapa lama aku harus menunggu engkau menghukum orang yang menganiaya aku? Orang sombong telah menjebak aku dengan dustanya dan membujukku melawan ajaranmu. Semua perintahmu dapat dipercayai. Mereka itu salah menganiaya aku. Tolonglah aku. Mereka hampir membinasakan aku. Namun, aku tidak pernah berhenti mematuhi perintahmu. Tunjukkanlah kasih setiamu kepadaku. Dan biarkanlah aku hidup. Aku akan melakukan yang kau katakan. Lamed Tuhan, firmanmu tetap selama-lamanya di surga. Engkau setia selama-lamanya. Engkau telah menjadikan bumi ini dan bumi masih ada. Bumi masih ada hingga hari ini karena hukummu. Karena bumi mematuhinya seperti seorang budak. Jika aku tidak menemukan sukacita dalam ajaranmu, penderitaanku telah membinasakan aku. Aku tidak akan pernah melupakan perintahmu. Karena perintah itu membiarkan hidup yang baru kepadaku. Aku milikmu. Jadi selamatkanlah aku. Lakukanlah itu sebab aku berusaha mematuhi perintahmu. Orang jahat berusaha membinasakan aku. Tetapi perjanjianmu telah membuat aku bijaksana. Segala sesuatu mempunyai batas. Kecuali hukummu. Mem. Ya, aku cinta pada ajaranmu. Aku membicarakannya sepanjang waktu. Perintahmu selalu ada padaku. Membuat aku lebih bijaksana daripada musuhku. Aku lebih bijaksana daripada semua guruku. Karena aku mempelajari peraturanmu. Aku lebih mengerti daripada orang yang lebih tua. Karena aku memegang perintahmu. Aku menjaga langkahku menghindari jalan yang salah. Jadi aku dapat melakukan firmanmu. Engkau guruku. Jadi aku tidak akan berhenti mematuhi keputusanmu. Firmanmu begitu manis bagiku seperti madu rasanya. Aku mendapat pengertian dari perintahmu. Jadi aku benci pada ajaran palsu. Firmanmu seperti pelita yang menuntun langkahku. Hukumu baik dan adil. Aku telah berjanji mematuhinya dan memegang janjiku. Tuhan, aku telah lama menderita. Katakan firmanmu dan aku akan hidup lagi. Tuhan, terimalah pujianku dan ajarkanlah hukumu kepadaku. Hidupku selalu dalam bahaya. Tetapi aku tidak melupakan ajaranmu. Orang jahat berusaha memasang jerat bagiku. Tetapi aku tetap patuh terhadap perintahmu. Aku akan mengikuti peraturanmu selama-lamanya. Itu membuat aku sangat bersuka cita. Lebih daripada segala sesuatu, Aku selalu menaati hukumu. Sampai akhir hidupku. Sameh Aku membenci orang yang tidak sungguh-sungguh setia kepadamu. Tetapi aku mencintai ajaranmu. Sembunyikanlah aku dan lindungilah aku. Aku percaya pada semua firmanmu. Hai orang jahat, jangan dekati aku. Agar aku dapat mematuhi perintah Allahku. Dukunglah aku ya Tuhan, Seperti yang telah kau janjikan. Dan aku akan hidup. Aku percaya kepadamu, Jadi janganlah kecewakan aku. Tolonglah aku, Dan aku akan selamat. Aku akan mempelajari hukummu selama-lamanya. Engkau menolak setiap orang yang melanggar hukummu. Sebab mereka berdusta, Dan tidak melakukan yang dikatakannya. Engkau membuang orang jahat di bumi ini seperti sampah. Jadi, aku mengasihi peraturanmu. Aku takut padamu. Aku takut dan menghormati penghakimanmu. Ain Aku telah melakukan yang adil dan baik. Janganlah berikan aku kepada orang yang mau menyeksaku. Berjanjilah untuk baik terhadap aku, hambamu. Janganlah biarkan orang sombong menyakiti aku. Mataku letih mencari pertolongan dari engkau. Menunggu engkau menyelamatkan aku. Sebagaimana telah kau janjikan. Tunjukkanlah kasih setiamu kepadaku, hambamu. Ajarkanlah hukummu kepadaku. Aku adalah hambamu. Berikanlah hikmat kepadaku untuk memahami peraturanmu. Tuhan, sudah waktunya bagimu melakukan sesuatu. Orang telah melanggar ajaranmu. Aku mencintai perintahmu lebih daripada emas murni. Dengan hati-hati, aku mematuhi semua perintahmu. Aku benci terhadap ajaran palsu. Peraturanmu mengagumkan. Itulah sebabnya aku mengikutinya. Bila orang mulai mengerti firmanmu, hal itu membawa terang kepada hidupnya. Firmanmu membuat orang biasa, bijaksana. Keinginanku untuk mendengarkan perintahmu sangat kuat yang kutunggu dengan mulut terbuka, dengan nafas megap-megap. Perhatikanlah aku dan sayangilah aku, seperti yang engkau telah lakukan terhadap orang yang mengasihi namamu. Bimbinglah aku seperti yang telah kau janjikan. Janganlah biarkan kejahatan terjadi atasku. Selamatkanlah aku dari orang yang menyakiti aku, dan aku akan mematuhi perintahmu. Terimalah hambamu, dan ajarkanlah hukummu kepadaku. Air mataku mengalir karena orang tidak mematuhi ajaranmu. Tuhan, engkau melakukan yang baik dan keputusanmu adil. Peraturan yang engkau berikan kepada kami adalah benar. Kami sungguh dapat mempercayainya. Sesuatu yang membuat aku gelisah ialah pikiran bahwa musuh-musuhku tidak memperhatikan perintahmu. Aku mencintai firmanmu. Kebenarannya telah dibuktikan. Aku orang yang masih muda, dan orang tidak menghormati aku. Tetapi aku tidak melupakan perintahmu. Kebaikanmu tetap selamanya, dan ajaranmu dapat dipercayai. Namun, aku telah mengalami banyak kesusahan dan masa sulit. Perintahmu memberikan sukacita bagiku. Perjanjianmu selalu baik. Tolonglah aku memahaminya, sehingga aku dapat hidup. Kof Tuhan, aku memanggil engkau dengan segenap hati. Jawablah aku, dan aku mematuhi hukummu. Aku memanggil engkau. Selamatkanlah aku, dan aku akan mematuhi peraturanmu. Aku bangun pagi-pagi untuk berdoa kepadamu. Aku mempercayai firmanmu. Aku bangun hingga jauh malam untuk mempelajari firmanmu. Aku tahu kasihmu benar. Jadi dengarkanlah aku. Tuhan, engkau selalu melakukan yang benar. Biarkanlah aku hidup. Di sini ada orang yang membuat rencana jahat menyeksa aku. Mereka jauh dari ajaranmu. Tetapi engkau dekat padaku, ya Tuhan. Dan semua perintahmu dapat dipercayai. Sejak dahulu aku telah belajar dari peraturanmu, bahwa ajaranmu tetap untuk selamanya. Resh. Lihatlah penderitaanku dan selamatkanlah aku. Aku tidak melupakan ajaranmu. Perjuangkanlah masalahku dan selamatkanlah aku. Biarlah aku hidup sesuai dengan janjimu. Orang jahat tidak mempunyai pengharapan untuk diselamatkan, karena mereka tidak mematuhi hukumu. Ya Tuhan, Engkau sangat baik hati. Engkau selalu melakukan yang benar. Biarkanlah aku hidup. Banyak musuhku yang berusaha menyakiti aku, tetapi aku tidak berhenti mengikuti peraturanmu. Aku melihat para pengkhianat dan benci terhadap yang kulihat, karena mereka tidak menaati firmanmu. Lihatlah, aku berusaha keras mematuhi perintahmu. Tuhan, kasihmu adalah benar. Biarkanlah aku hidup. Semua firmanmu dapat dipercayai. Hukumu adil dan tetap selamanya. Shin Para pemimpin yang berkuasa menyerang aku tanpa alasan, tetapi aku hanya takut pada perintahmu. Firmanmu membuat aku bahagia, seperti orang yang menemukan harta yang banyak. Aku membenci dusta. Aku membuangnya, tetapi aku mencintai ajaranmu. Tujuh kali sehari aku memuji engkau, karena hukumu yang adil. Orang yang mencintai ajaranmu akan memperoleh damai sejahtera. Tidak ada yang dapat menjatuhkannya. Tuhan, aku menantikan engkau menyelamatkan aku. Aku telah mematuhi perintahmu. Aku mengikuti peraturanmu dan mencintainya. Aku menaati peraturan dan perintahmu, karena engkau tahu segala sesuatu yang kulakukan. Tau. Tuhan, dengarkanlah teriakanku minta tolong. Buatlah aku bijaksana seperti yang telah kau janjikan. Dengarkanlah doaku. Selamatkanlah aku seperti yang telah kau janjikan. Aku penuh dengan nyanyian pujian, karena engkau telah mengajarkan hukumu kepadaku. Biarlah suaraku menyanyikan firmanmu, karena semua perintahmu baik. Aku telah memilih mengikuti perintahmu. Ulurkanlah tanganmu dan tolonglah aku. Tuhan, aku ingin supaya aku engkau selamatkan. Ajaranmu membuat aku berbahagia. Biarlah aku hidup dan memuji engkau. Biarlah aku mendapat pertolongan yang kubutuhkan dalam hukummu. Aku telah berjalan seperti domba yang sesat. Datanglah mencari aku. Akulah hambamu dan aku tidak melupakan perintahmu.